. Mama pegang alim capala satu-satu. Mama, sona disini. Mama-mama cukup antusias dalam mengikuti kegiatan kajiandung. Walaupun koton datang, sekedar timang koton puana, ketemu anak pemberat badan naik kosong, tinggi badan ditambah sedikit, tiap bulan dia hanya pendek-pendek-pendek. Itu dia pun tujuan di situ. Apalagi mama-mama sudah tahu itu ada istilah tongue stunting? Kira-kira ada yang bisa jelaskan salah satu kebetah, stunting itu secara umum menyebab mama-mama itu seperti apa. Mungkin singkatlah. Kira-kira-kira-kira-kira. Bersambung ke dalam pemberant planting dari ternyata bagaimana seperti ini. Lalu kita bisa turun rendahkan dengan kota-kota. Kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira. Saya lahir dan besar dalam kebudayaan Rote Tapi kemudian saya meninggalkan Rote cukup lama Ketika saya mulai beranjak SD kelas 3 Saya meninggalkan Kenangan masa kecil di Rote itu Menarik minat saya untuk belajar lebih jauh tentang Rote Orang melihat Rote dengan cara yang berbeda Ketertarikannya itu eksotisme timur semata Bagi saya harus lebih daripada itu Harus lebih kepada pemahaman yang benar akan masyarakat tersebut Sehingga kita memandangnya secara lebih fair Kalau kacamata eksotisme kan kacamatanya cuma tertinggal, maju Masih tradisional, masih ini Padahal kebudayaan nggak bisa dilihat seperti itu Karena itu kita harus memahami masyarakat dengan cara yang lebih fair Tidak serta-merta Kacamata wisatawan, kacamata para petualang Hanya kacamata hitam putih kan Oh ini masyarakat terbelakang, ini suku terasing Tidak begitu Tidak serta-merta Tidak serta-merta Tidak serta-merta Kecil, itu macam pas datang kedapatan gisi buruk atau gisi kurang, pas tanya orang tuanya, orang tua bilang ada pergama rantu jadi titip ke orangnya, opa oma. Opa oma ada kalah, makan juga tidak, jadi mereka tidak urus, sehingga ada gisi buruk, gisi kurang. Iya, karena orang tua kandung ada begi merantut, tugas tinggal, ada masih kecil. Pada umumnya sekarang beras, karena kebun sudah kurang. Mulai karena ada kokoran cepat di gora, terus telan-lan semua dibuat di sawah, jadi kebanyakan cuma peras. Kalau jagung juga ya cuma sebagian-sebagian, tidak semua. Tahun 2019, itu hujannya stop jam hari, semua rata-rata yang tidak ada di depan. Kalau bukan 2019, 2018. Itu, saya punya satu karong saya berpulang. Satu karong. Saya hidup, ya masih sederhana, jadi kita harus bertani untuk menafkai untuk hidup sehari-hari. Apalagi anak-anak semua kuliah, jadi harus membantu ekonomis dengan bertahan. Di sini kita sampai laut, ya. Kalau tidak, sebentar nanti kita sampai laut, pincar ikan. Uang tidak ada di rumah. Oras tidak ada di rumah. Kita terima akhir, ya. Nanti adik bawa adik buk panci ya, supaya kutong pilih panci. Nanti pulang, tapi ikan kutong pulang jual di rumah, dapuk uang, kutong pilih kue, bikin kopi, kutong minum, merame-rame. Nanti pulang, kutong minum, kutong minum, kutong minum, kutong minum, kutong minum. Nanti pulang, kutong minum. Nanti pulang, kutong minum, kutong minum. Menurunkan dari ayah ke anak, magang. Nah, seberapa banyak orang yang melakukan itu? Jadi bergesernya budaya lontar ini karena masalah resiko menurut saya. Karena tingkat kesulitan untuk menghasilkan gula, untuk menyadap sampai menghasilkan gula itu sangat, itu taruhan nyawa. Satu hari bisa sampai 12 hari. Itu yang tiga liter itu yang selalu 3 setengah itu. Kalau dijual dapat uang kira-kira 4 juta, 5 juta, satu bulan betul. Bibi, ikan ini. Orang antar ikan ini. Mari angkat itu, tapi ada apa nih? Ada si dia deh. Hai, hai, permisi. Sebenarnya kan beralihnya pola makan dari pola tradisional dengan mengharapkan makanan-makanan yang tradisional tadi itu ke pola modelan kesalahannya ada pada banyak hal sebenarnya. Yang satu, yang paling pertama sekali saya kira adalah bagaimana pengetahuan lokal masyarakat terhadap makanan yang mereka punya sendiri. Karena mereka tidak tahu, sehingga rasa kebanggaan terhadap apa yang mereka punya juga tidak ada. Orang bisa menjual padinya untuk menukar dari makanan yang dikatakan modern, padahal belum tentu bergisi. Lalu juga karena pilihannya gampang, tinggal dibeli, jadi. Kalau makanan tradisional, mungkin pola pengolahannya menjadi rumit, sehingga orang meninggalkannya. Praktik-praktik membuat makanan tradisional itu juga dihidupkan kembali. Bagaimana anak-anak rote tahu jenis-jenis makanan orang rote. Pengetahuan tentang kebudayaan itu dihidupkan kembali, lewat pendokumentasian, pencarian kembali. Begitu orang tahu tentang itu, dia bangga tentang itu, maka diciptakanlah institusi. Institusi sosial yang menggerakkan praktik itu. Jadi kalau bagi saya secara pribadi, makanannya harusnya menjadi pride. We are what we eat. Jadi bukan cuma soal kenyang atau tidak kenyang. Kalau soal kenyang atau tidak kenyang, saya bisa beli roti di Alphamart, saya makan cepat-cepat kenyang. Tapi pride. Pride itu menyangkut segala rasa. Rasa bangga, rasa di lidah. Jadi memang harus enak juga. Harus sesuai juga. Harus enak juga. Jadi bukan hanya ke dia makanan tradisional, kita kasih hidup, padahal nggak enak nih cara ngolahnya. Tapi saya berpikir begini, bukan soal bagaimana menghidupkan kembali. Oke, bisa menghidupkan kembali. Tapi bagaimana juga membuat variasi dari ingredients yang ada. Jadi bahan baku makanan tradisionalnya ini ada nih. Di waktu lalu dibuat seperti ini. Sekarang oke, itu yang di waktu lalu bisa dihidupkan. Tapi tetap juga harus ada proses bagaimana membuat variasi dari makanan itu. Bagaimana mengolah rumput laut menjadi sejumlah jenis makanan yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak misalnya. Karena kadar rumput laut kan katanya gisinya tinggi. Itu yang perlu dipikirkan. Bagaimana mengolah kelor menjadi produk-produk yang membuat orang makan senang, suka. Bagaimana mau dan seterusnya. Saya kira itu yang harus. Jadi pride. We are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Jadi kalau saya makan roti, terus kan saya bangganya bangga sebagai orang Eropa. Tapi kalau saya makan, saya harus bangga. Gula air harus membuat saya bangga. Karena saya dibesarkan dengan gula air dan saya jadi seperti sekarang. Itu pride. Tapi bagaimana supaya gula air bisa disukai oleh anak-anak roti. Itu dia tantangannya. Saya tidak mengerti. Oleh itu dia, saya harus mengenai. Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton